Hari Rabu kemarin, komedian Nunung dan suaminya Julian Sambiran kembali menjalani sidang tuntutan terkait kasus narkoba di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Nunung dan suami dituntut 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan dengan ketentuan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur terkait kasus penyelagunaan narkotika yang mencerat mereka. Beberapa waktu lalu sebelum sidang, Nunung sempat dikabarkan sakit pernafasan. Sambil terus berjalan ke ruang sidang dan mengandeng tangan sang suami, Nunung sempat berkomentar kondisinya baik-baik saja. Kenapa, Mbok? Mbak Nunung sehat? Aduh. Bagaimana? Kemarin katanya sakit pernafasan benar-benar kalau menemukan. Tidak ada saja sakit pernafasan. Kenapa, Mbok? Tapi setelah tamu di umpun. Iya, usai sidang dan mendapat tututan 1 tahun 6 bulan, tak ada satu kata pun diucapkan Nunung saat berjalan keluar ruang sidang. Hanya sang suami menjelaskan pihaknya akan mengajukan nota pemelaan atau play-doy. Ya, sudah lihat dulu nanti pembelaannya. Lihat dulu ya, cek nanti ya. Kita masih tahu bisa jawab nanti ya. Atau menerima, Mas? Itu makanya tadi ada play-doy, ada pembelaan lagi. Mbak Nunung, kelihatan khusus hari ini? Ya, maaf ya. Sudah ini mau bulan, mulai capek. Karena menunggu tadi. Ya, kita ke operatif aja dari sekalian. Awak media pun terus membanjiri Nunung dan Ian dengan beberapa pertanyaan termasuk perihal wajah Nunung yang terlihat sangat murung. Dan saat masuk ke dalam mobil, pemandangan haru pun terlihat. Tak kala Nunung berurai air mata saat salah satu anaknya yang bernama Putra memeluk dirinya. Murung banget, Pak Nunung. Iya, maklum, baru capek. Sabar ya, Pak. Tadi, tadi begitu lagi. Sudah, sudah tidak bisa. Terus, sudah tidak bisa. Sudah, ya Mas, ya? Suria! Sudah bisa ngomong sudah sudah, Mas. Suria! Sudah, tapi mama tadi... Tadi apa sih? Apa shock? Apa gimana? Iya. Shock, Mas pasti. Aduh, mas. Shock, mas pasti. Yang disantarkan Mama. Mama gak main apa-apa, dia cuma... Ya, nangis lho, kakakun, pasti. Pasti kecewa, Mama. Harapannya ya pasti seringan-ringannya. Kan ini masih tuntutan, ya besok masih bisa bandingkan. Semoga diterima bandingnya. Mama kan orangnya, apa ya, ya dengan kondisi yang badan agak gendut gitu kan. Capek dikit tidur. Capek dikit, gerah, keringetan. Tadi ya udah nelfonin, udah ngobrol di situ, udah bingung sendiri, gerah, minta dibeliin kipas angin kecil juga. Ya, melihat sang ibu menangis, Putra tak memungkiri dirinya pun ikut berurai air mata. Terlebih, kenyataan pahit soal sang ibu yang mendapat tututan satu setengah tahun. Ya, 1,6 bulan lama itu. Ya, pasti sok udah. Tadi ngeliat Mami nangis gimana? Ya, saya ikut nangis. Namun ke depannya, pihak keluarga Nunung masih terus berupaya agar Nunung dan Ian mendapat hukuman yang seringan mungkin. Pihak Nunung pun akan mengajukan pembelaan pada Rabu 20 November mendatang mengenai tuntutan jaksa penuntut. Ya, saya mewakili keluarga tetap menerima apapun hasil tuntutannya hari ini. Tapi yang pastikan ini masih hasil tuntutan, belum keputusan ya, Om ya. Kita masih akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil tuntutan yang lebih baik. Bapak Nunung sama Mas Yen kan direhab. Dan tadi kan denger sendiri ya teman-teman bahwa jaksa memang menerapkan pasal 127A. Berarti secara otomatis bahwa itu memang rehab. Jadi paling tidak keluarga sudah, permintaan keluarga sudah dikabulkan.